Untuk pertama kalinya mahasiswa Akbar Majapahit yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan atau biasa disebut senat mengadakan acara LDKM atau latihan dasar kepemimpinan mahasiswa yang diadakan di Villa Celakat Indah selama 2 hari dan diikuti sebanyak 30 peserta junior dan 17 senior dari berbagai fakultas seperti perhotelan, pariwisata, kulineri, dan festri Namun sebelum berangkat menuju Villa Celakat Indah calon senat dan senat debriefing terlebih dahulu oleh ibu Mat Cuca yang menjabat asir 3 bidang kemahasiswaan Dirasa cukup, mahasiswa pun berangkat mengundangkan truk AAL Kurang lebih 3 jam dalam perjalanan, akhirnya para anggota senat junior dan senior yang tergabung dalam mahasiswa Akbar Majapahit ini pun langsung diajak makan siang oleh Vanitya Selama 2 hari para senat junior ini diberikan berbagai game Inti dari game tersebut tidak jauh dari pelatihan LDKM yaitu membentuk karakter setiap senat junior yang akan dilantik nantinya dan membangun rasa memiliki satu dengan yang lainnya juga membangun kekompakan individu dan komunitas Tidak hanya diberikan game saja, tetapi diberikan materi LDKM oleh dosen seperti Bu Dewi, Pak Paulus, Pak Ridwan, Pak Agus dan juga Bu Nia Materi-materi ini diberikan untuk membentuk karakter seseorang pemimpin nantinya Menjelang malam, para mahasiswa ini pun berkumpul bersama di depan villa yang mereka tempati dan menikmati kebersamaan dan kehangatan api unggun Tidak hanya menikmati hangatnya api unggun Para senat junior ini pun mengeluarkan kemampuannya seperti beradu akting, juggling dan aksi-aksi lainnya yang tidak kalah serunya pada malam itu Nah, seperti apa sih tanggapan dan pesan-pesan senat junior setelah mengikuti kegiatan LDKM di Vila Celakat Indah ini? Pada hari ini, kami dari anggota senat baru mengikuti LDKM di Vila Celakat Indah Di sini, kami mulai sejak hari kemarin tanggal 1 November 2014 Materi kami ada dari Budewi, Pak Paul, Pak Ridwan, Pak Agus, sama Bu Nia Di sini, kami sangat merasa senang dan kami tidak akan pernah melupakan LDKM ini Harapan kami untuk ke depannya, semoga senat-senat nanti yang akan melanjutkan generasi kami dapat lebih menjalankan LDKM ini dengan lebih sempurna dan lebih serius dan mendapatkan acara-acara yang tak akan pernah terlupakan untuk masa-masa yang ke depannya Kesannya sih, kami sangat senang dengan adanya LDKM ini Mungkin kekompakanan kami antara senat baru dan senat lama bisa terpupuk dan bisa menjadi anggota senat yang baru yang lebih kuat dan lebih kompak Dia juga berharap sekali setelah mengikuti acara latihan dasar kepemimpinan mahasiswa atau LDKM di Vila Celakat Indah para senat yang baru dilantik dapat berorganisasi dengan baik